Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani, apa kabar? Kita bertemu lagi, di Eko Adi Channel Channel yang membahas semua hal yang berhubungan dengan dunia pertanian Dan untuk di video kali ini, kita akan membahas tentang manfaat EM4 pertanian, serta bagaimana cara penggunaan EM4, yang baik dan benar Sahabat tani semuanya, sebelum kita membahas Apa saja manfaat yang bisa kita peroleh, dari EM4 pertanian Untuk kesuburan tanah, dan tanaman kita Mari kita bahas terlebih dahulu, apa itu EM4 pertanian EM4 atau efektif mikroorganisme 4 Adalah merupakan bakteri fermentasi, dari senyawa organik tanah Yang mampu menyehatkan tanaman, dan menyuburkan tanah EM4 pertanian ini, berbentuk cairan berwarna kecoklatan, dan beraroma manis Dimana di dalam EM4 pertanian ini, terkandung dari beberapa bakteri mikroorganisme yang hidup Yaitu di antaranya Bakteri Lactobacillus, dan bakteri Saccharomyces, dan di dalam EM4 pertanian ini Juga terkandung beberapa bakteri fungsional, yaitu di antaranya Bakteri penambah nitrogen, bakteri pelarut fosfat, bakteri penghasil fitohormon, bakteri perombak bahan organik, bakteri liknolitik, bakteri selulotik, dan bakteri patogenisitas Itulah kandungan bakteri yang terdapat pada EM4 pertanian Dan setelah kita tahu, apa saja kandungan bakteri yang ada pada EM4 pertanian Sahabat tani, mari kita bahas, apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan, dari EM4 pertanian ini Dan, berikut ini manfaat yang bisa kita peroleh, dari penggunaan EM4 pertanian ini Manfaat yang pertama, dari EM4 pertanian yaitu, dapat membantu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah Penggunaan EM4 pertanian ternyata dapat membantu meningkatkan, dan meningkatkan sifat fisik, sifat kimia, maupun sifat biologi tanah kita Sehingga tanah kita akan semakin subur, dan tentunya hal itu akan berdampak positif terhadap perkembangan tanaman kita Selanjutnya, manfaat dari EM4 pertanian yang kedua, yaitu dapat meningkatkan produktivitas hasil panen Penggunaan EM4 pertanian pada tanaman, ternyata dapat membantu meningkatkan produktivitas hasil panen, sehingga hasil panen akan semakin meningkat Selanjutnya, manfaat EM4 pertanian, yang ketiga, yaitu dapat memfermentasi bahan organik, mikroorganisme yang terkandung di dalam EM4 pertanian Ternyata dapat membantu mempercepat fermentasi, dari bahan-bahan organik Dan berikutnya, manfaat dari penggunaan EM4 pertanian, yang keempat, yaitu dapat meningkatkan hasil panen Dan, manfaat lain dari EM4 pertanian ini, terhadap tanaman adalah dapat membantu meningkatkan kualitas mau kuantitas dari hasil panen Dan selanjutnya, manfaat dari EM4 pertanian, yang kelima yaitu, dapat meningkatkan jumlah mikroba di dalam tanah Penggunaan EM4 pertanian yang mengandung mikroorganisme, ternyata dapat meningkatkan jumlah mikroba yang ada di dalam tanah, sehingga akan membuat tanah kita menjadi subur dan gembur Selanjutnya, manfaat dari EM4 pertanian, yang ketujuh yaitu, dapat membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia Seperti yang kita ketahui, EM4 pertanian adalah termasuk jenis pupuk organik cair, yang memiliki kandungan bahan-bahan organik Yang memiliki fungsi dan manfaat, yang tidak kalah dari pupuk kimia, dan oleh sebab itu, penggunaan EM4 pertanian ini, dapat mengurangi ketergantungan kita dari penggunaan pupuk kimia Dan berikutnya, manfaat dari EM4 pertanian, yang kedelapan yaitu, dapat digunakan untuk semua jenis tanaman EM4 pertanian ini, tentunya memiliki banyak keunggulan, dan salah satu keunggulan dari EM4 pertanian ini, dapat digunakan untuk semua jenis tanaman, dan tentunya dengan dosis serta takarannya yang tepat Berikutnya, manfaat dari EM4 pertanian, yang kesembilan, yaitu, dapat meningkatkan kebutuhan unsur hara untuk tanaman Penggunaan dari EM4 pertanian, dapat membantu meningkatkan kebutuhan unsur hara pada tanaman, baik itu kebutuhan unsur hara makro, maupun unsur hara mikro yang memang penting untuk kesuburan dan pertumbuhan tanaman Dan yang terakhir, yang kesepuluh, manfaat dari penggunaan EM4 pertanian, yaitu dapat membantu memperbaiki tekstur tanah, manfaat dari EM4 pertanian, juga dapat memperbaiki tekstur tanah kita, menjadi baik lagi Sahabat tani, itulah manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan EM4 pertanian, dan selanjutnya mari kita bahas, bagaimana cara tepat penggunaan EM4 pertanian ini Namun sebelum kita melanjutkan, pembahasan kita, sahabat tani semuanya, subscribe dulu channel ini, dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar supaya saya lebih bersemangat lagi, memberikan informasi khususnya yang berhubungan dengan dunia pertanian, untuk sahabat-sahabat tani semuanya, terima kasih Sahabat tani, sekarang kita lanjutkan mempraktekkan, bagaimana cara menggunakan EM4 pertanian ini, dengan baik dan benar Cara pengaplikasian EM4 pertanian ini, sangatlah mudah Sebelum kita menggunakan EM4 pertanian, mikroorganisme yang ada di dalamnya, perlu diaktifkan terlebih dahulu, karena mikroorganisme yang ada di dalam EM4 ini, dalam keadaan tidur, atau dorman, dan untuk mengaktifkannya, dapat menggunakan molase, atau larutan air gula merah, atau gula pasir, sahabat tani, dapat mendapatkan molase ini, di toko-toko pertaniannya atau sahabat tani, juga bisa membuat sendiri larutan molase ini, di rumah Dan, untuk dosis penggunaan EM4 pertanian ini sendiri, yaitu untuk 1 liter air, bisa menggunakan 10 ml EM4 pertanian, atau sekitar kurang lebih, 1 sendok makan EM4 per 1 liter air, dan untuk dosis air molase juga 10 ml atau 1 sendok makan Dan dosis penggunaan EM4 ini, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, dan karena di video ini, saya menggunakan air sebanyak 5 liter air, maka EM4, dan air molase yang saya gunakan masing-masing, sebanyak 5 sendok makan, dan setelah cairan EM4, dan molase ini, sudah dicampurkan di dalam air, setelah itu kita aduk secara merata agar, cairan EM4 dan air molasenya, bisa tercampur secara merata, oh ya? Dan, sahabat tani, untuk 1 liter EM4 pertanian, bisa digunakan untuk 100 liter air, dan dapat digunakan untuk lahan seluas kurang lebih 1 hektare Dan, untuk pengaplikasian EM4 pertanian ini, untuk tanaman maupun untuk tanah sendiri, dapat diaplikasikan dengan cara disiramkan ke tanaman, atau bisa juga dengan cara disemprotkan ke tanah dan tanaman kita Sahabat tani, itulah manfaat EM4 pertanian, dan cara tepat penggunaan, semoga bermanfaat, untuk sahabat tani semuanya, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!